assalamualaikum bunda ketemu lagi dengan channel mama nauval kali ini mama nauval mau bikin roti jabrik di luar ngeju di dalam juga ngeju simak ya bunda bahan-bahannya apa aja ini bunda bahan-bahan rotinya tepung terigu perut tinggi 250 gula pasir tiga sendok makan susu bubuk 2 sendok makan margarin 1 sendok makan garam setengah sendok makan baking powder setengah sendok teh kuning telur ini bahan buat pelanya ya bunda susu cair 250 ml tambahkan keju 100 gr kemudian kita masak sampai mendidih ya bunda setelah mendidih tepung maizena nya kita larutkan dan kita masukkan ya bunda aduk sampai mengental ya bunda jangan lupa kecilkan api biar nggak gosong bawahnya ya bunda setelah meletup-meletup kayak gini kita angkat kita sisihkan dulu ya bunda sekarang kita bikin biar biar setting Guys masukkan 1 sendok teh Raki instan 1 sendok teh gula pasir ke dalam air selamat kita aduk lalu kita diamkan sekitar 10 menit sesuai dengan suhu ya Bunda sesuai dengan suhu yang ada di rumah kita masing-masing ya Bunda nah ini udah aktif berarti Bunda maizena nya kita aduk dulu lalu kita sisihkan ya Bunda kita siapkan tepung seriku protein tinggi 250 kita masukkan gula pasir tiga sendok makan kita masukkan susu buruk dua sendok makan atau satu saset saya pakai denko baking powder kita masukkan garam semuanya setengah sendok teh ya Bunda kemudian kita aduk biar rata dulu ya Bunda biar tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan ragi tadi ya Bunda atau bahan biangnya kita masukkan sedikit demi sedikit masukkan lagi masukkan lagi masukkan lagi kita aduk kemudian masukkan masukkan 2 kuning telur ini saya kocok dulu biar bisa tercampur ya Bunda setelah telur kuning telur masuk kita aduk kembali setelah telur kuning telur masuk kita aduk kembali ini saya uleni dengan jangan menggunakan tangan yang bersih ya Bunda tangannya udah dicuci masuknya udah cuci tangan nah ini hasilnya ya Bunda kita masukkan margarin ini adonannya agak lama nggak apa-apa ya Bunda jangan jangan panik nggak apa-apa nanti kali sendiri dia kita campur margarinnya pastikan semua tercampur dengan rata ya Bunda selamat menikmati setelah tercampur rata kita tutup dengan menggunakan plastik ya Bunda kita diamkan sekitar 25 menit atau sesuai suhu-suhu di tempat Bunda masing-masing ya nah setelah mengembang kita adonin pindah di meja ya Bunda nah ini hasilnya saya bagi sekitar 2 eh salah 30 gram ya Bunda tadi flanya saya taruh plastik setiap ya Bunda biar enak masukinnya sekarang kita masukin ke dalam adonannya ke dalam adonannya kita bibihkan bagian pinggir-pinggirnya aja ya Bunda supaya tengahnya itu biar melendung kenapa biar nggak bocor masukkan 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 kemudian kita tarik adonan menutupi kita cubit-cubit supaya flanya tidak bocor ya Bunda kita rapitan kita rapitan kita rapitan kemudian kita simpan dalam tempat yang sudah saya taburin dengan tepung krik lalu lakukan sampai habis ya Bunda setelah semua selesai ngisi flanya kita goreng dengan api yang agak kecil ya Bunda atau sedang api sedang selamat menikmati bukan terkubat ilmu jangan di bulak balik ya Bunda biar gak makan minyak ya Bunda kita goreng sampai kecoklatan ini udah saya balik saya rasa udah cukup saya angkat nah kita kasih kita beri topping ya bunda atasnya kita kasih flanya tadi lalu kasih keju nah caranya begini bunda tarah ini bunda hasilnya terimakasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komen ya bunda selamat menikmati